Salah seorang dari kedua belas murid, Thomas, yang disebut si Kembar, tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, kami telah melihat Tuhan. Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya, dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya. Seminggu kemudian, murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama, dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah. Tuhanku dan Allahku. Kau percaya, karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku. Masih banyak lagi keajaiban lain yang dilakukan Yesus di hadapan murid-muridnya yang tidak ditulis dalam kitab ini. Tetapi, semua ini ditulis supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan karena percaya kepadanya, kalian memperoleh hidup. Terima kasih telah menonton!